Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang Red Velvet di kemudian hari. Dan ketika gue liat, ternyata di Doom Doom Studio sudah di-upload video terbaru dari Yeri Hanbang. Dimana akhirnya Yeri bakal membawakan lagu ciptaannya sendiri ketika dia memikirkan seorang Wendy. Katanya itu Wendy menjadi tokoh utama dalam lagu yang diciptakan oleh Yeri ini. Jadi penasaran banget seperti apa sih kira-kira lagunya kan. Yeri Hanbang itu salah satu show yang paling fun sih menurut gue. Cara pembawaan Yeri itu enak banget, supel, bener-bener bisa bikin guest-nya nyaman siapapun itu. Meskipun ada teman-teman yang bilang juga ternyata Yeri itu MBTI-nya adalah INFP. Seorang introvert tapi bisa supel itu. Itu adalah satu fakta yang menarik banget sih. Maka dari itu gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bakal nobar Yeri Hanbang disini. Alright, langsung aja here we go. Yeri Hanbang reaction. These days. Alright. Oke, chord 1 di 3. Ngasih warna tersendiri enak banget. Malayan. HariHoran спас. Aduh, mantep Dem, masuk part minor enak banget Damn, this is so good Yeah, everybody we can Wow, wow, okay, these days, these days, judulnya these days ya Apakah itu official atau belum But this is like a really really good song Ini gimana ya, oke ini lagu yang simple Gak banyak macem-macem Gatau ya, mungkin belum karena diproduksi secara utuh Cuma dengan format strip dan unplugged kayak gini tuh enak banget Tadi gue bilang kayak mas amkortnya dari awal kayak masih biasa satu Terus ada masuk satu ke tiga Terus tiba-tiba diakhiri dengan Sebelum chorus ada empat minornya Ini kayak tipikal lagu-lagu yang pengen kayak ngasih encouragement Lagu-lagu yang bersifat kayak Kayak gimana ya, memberikan rasa aman Kayak meyakinkan orang, oh this will be okay I got you, kayak you got this juga I got your back Jadi kayak saling menyokong, saling support satu sama lain disini Feelnya disitu Dan ini lagu yang bakal cocok banget ketika dinyanyikan dengan satu full band disini Dan bakal lebih enak lagi kalo misalnya lesen di konser Lagu ini menjadi salah satu lagu Gimana ya, kayak lagu-lagu di tengah atau mungkin penutupnya Jadi kayak bakal megah dan asik kalo dinyanyikan dengan satu full band disana Suara Yeri juga pas banget This is simple Dari suaranya bagaimana dia menyanyikannya Ini kerasa banget kayak She's reaching out Pada sosok Wendy Ketika dia bilang, oh gue menyanyikan Eh gue menulis lagu ini Ketika memikirkan seorang Wendy disana Kayak the sense of gimana ya Sense of friendship Sense of saling mendukung Support satu sama lain tuh kerasa banget disini Bener-bener kayak disini Oh Yeri memberikan encouragement gak cuma buat Wendy Tapi buat kita semua Wow, Wendy you should be proud of what Yeri did to you And of course we all, all revolus yang mendengarkan lagu ini Kayak kita harus, ya kita harus bangga sih Oke siap-siap Bad Boy Acoustic Version Yeri main gitar sambil nyanyi Oke this is completely something new Gue gak expect apa-apa Langsung aja Here we go Music start Here we go Nice Yeri nice Oh Ooh 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 All right All right Dia nyanyi sambil main gitar tuh super stabil suaranya gak ada yang goyang Itu It's really good loh It's really good loh All right Wow Wow I didn't expect Bad Boy dimainkan secara acoustic and she did great Wow Oh Yeri amazing sekali lagi Tangan untuk Yeri Yay 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 Wow Oke Bad Boy Sebuah fakta tadi ada disebutkan bahwa Yeri sesungguhnya bener-bener baru belajar katanya Gue gak tau deh mungkin temen-temen bisa fact check juga cuma yang tadi dibilang oh mungkin masih pemula banget dia baru awal-awal main gitar kata Odori juga Tapi sudah menimbulkan sudah sudah ada progres yang signifikan dan menurutku kalau misalnya ternyata dia baru belajar awal-awal banget dan kayak belajar keras untuk mempersiapkan My performance ini satu penampilan yang stabil banget mantep gitu bisa bisa rapih dan terekskusi dengan baik dan bisa menyampaikan segala macam emosi juga message-nya di sini Mungkin simpel ya kita lihat petikannya tuh gak sampai gimana-gimana banget petikannya kayak standar Bad Boy ternyata baru saja ada juga itu 4 chord doang 4 chord diulang-ulang ya Simpel jadi kupikiran sesuatu anyway yang paling gue salut adalah bagaimana dia bisa jaga tempo disitu karena kecenderungannya Kalau misalkan orang baru belajar main gitar sambil nyanyi itu mulut sama tangan kiri kanan itu gak sinkron Mungkin bisa ngejreng tapi gak bakal match temponya kadang kecepetan kadang kelambatan gitu kadang lari kemana-mana tapi dia bisa ngejaga itu semua Emang dibantu sama Orori sih dia kan gitu kan dikasih tempo di belakang tapi then again itu dibutuhkan kontrol dan juga gimana konsentrasi banget sih Dan dia bisa menyatu dengan itu dia mainin keempat chord dengan baik petikan dia bisa jaga suaranya kontrol suaranya super stabil Dan she hit the high note tadi enak banget super stabil disitu Dan wow I think this is such a great performance such a great rendition dari Bad Boy ya versi akustik dari Yeri disini So ya dia tuh adalah seorang entertainer yang ibarat kata paket komplit gitu She can do everything Plus dia juga ngejjrihan bang dengan sangat natural mengalir begitu saja Super banget ya Dan tadi gue juga sempet denger yang sebelum lagu Bad Boy dia bilang oh dia lebih mudah untuk menyampaikan isi harinya perasaannya melalui lagu Ketika kata-kata itu tak bisa mengungkapkannya Jadi kayak kalo misalnya nonton episode sebelumnya tuh kan ada medley beberapa lagu lain ya Yang cukup sendu sesungguhnya mungkin kayak Itu ya I think gue sama Yeri mirip-mirip juga kali ya Gatau deh dia seorang INFP gue seorang INFP ya cuma beda di depannya doang Cuma kita milih kesamaan gak mungkin gak mudah percaya sama orang Dan kita tends to keep everything inside us gitu Gak mau cerita-cerita dan lain-lain Tapi Kita bisa mengekspresikannya dengan lagu-lagu tertentu yang kita nyanyikan dengan sepenuh hati Jadi disitu Dan dari lagu yang kemarin wah itu Kerasa semua sih Apa yang dirasakan oleh Yeri Dan she did great, she did amazing Dan disitu tapi gue ngerasa juga ada sedikit rasa loneliness disana Sebagai manusia itu wajar Tapi ya gue minta Tolong temen-temen semua yuk Semua revolus kita Show our love and support to our magnet disini Hit all the Doom Doom Studio videos disitu Nonton Yeri Hanbang Nonton juga Dear Diary Supaya view nya nambah Biar ya biar Yeri bisa makin semangat lagi untuk membuat karya-karya bagus berikutnya Dan tetap menghibur kita dengan segala macam tingkah lagunya yang bener-bener kayak menarik ini Anyway guys, thank you so much for watching Thank you for staying up until this minute Kalo misalkan kalian suka video ini Jangan lupa untuk like Share ke temen-temen Revelobs lainnya Dan juga subscribe Karena gue bakal kembali lagi dengan lebih banyak konten mengupas All about Rat Velvet dan juga Kpop lainnya For now Stay safe Stay healthy Have a nice weekend Oh ini anjing gue gunggu Kenapa? Weh, ada siapa weh? Ya I'll see you guys next time, right? Take care, bye! I'll see you guys next time